Yang yang berbagi perasanya saat lakukan adegan Juman dengan Gerabah Dilmurat Salah satu aktor terpopuler asal China yang yang beberapa kali sempat berbagi pemikirannya mengenai salah satu adegan yang menurutnya sedikit canggung tersebut Sebagai seorang aktor tentu harus memiliki sikap profesionalitas saat melakukan berbagai adegan sesuai tuntutan Yang tertulis dalam skrip maupun arahan dari sang sutradara Namun tak menutup kemungkinan jika para artis juga sempat memiliki perasaan canggung saat melakukan adegan yang terpilang intens tersebut Sang aktor yang yang sempat membagikan pendapat dan perasaannya saat melakukan adegan yang biasanya ditunggu-tunggu oleh para pecinta drama ini Aktor berusia 30 tahun tersebut saat menyampaikan pendapatnya ketika ia diharuskan untuk melakukan rekaman adegan ciuman dengan lawan mainnya Untuk adegan ciuman dalam Love Zero 20, aku melakukannya dengan baik, aku bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat Yang yang diketahui pernah membintangi sebuah drama bertema e-sport berjudul Love Zero 20 pada tahun 2016 lalu Bersama aktris Seng Suang yang langsung melambungkan namanya Beberapa penghargaan bergengsi pernah ia rai berkat peran Xionai yang ia mainkan dalam drama dengan total 30 episode tersebut Namun tak berhenti disitu yang kembali berbagi pemikirannya mengenai adegan ciuman yang ia lakukan di drama Yaitu dalam drama You Are My Glory Saya merasa malu saat mengingatnya Saat menonton drama dan ada adegan itu, mungkin aku akan memilih untuk melewatinya Seorang staff yang melakukan mengawancara dengan Yang Yang mengatakan bahwa banyak penggemar Yang mengaku sangat terobsesi dengan adegan ciuman yang ditampilkan dalam drama You Are My Glory Kemudian Yang Yang merespon pernyataan tersebut dengan memberikan ekspresi ketidakpercayaan dan merasa seperti dibohongi Tak berhenti disitu, di lain kesempatan yang yang kembali ditanyai bagaimana perasaannya Saat menyaksikan adegan ciuman panasnya dengan aktris cantik berdarah wikir tersebut Namun kali ini Yang Yang sama sekali tak memberi jawaban Dan hanya terlihat malu-malu sambil memainkan tangan serta bibirnya karena kehabisan kata-kata You Are My Glory memang merupakan drama yang memiliki popularitas yang sangat tinggi Sehingga masih banyak yang mengungkit drama ini sehingga sampai saat ini Guys, tau gak kalau di drama China itu unik? Salah satunya ada penggolongan level drama Drama dengan level S plus merupakan produksi dengan kualitas terbaik dan anggaran yang fantastis Biasanya drama yang memiliki level S plus adalah drama yang memerlukan tingkat efek editing yang tinggi seperti CGI Berikut adalah beberapa drama dengan level tertinggi yang wajib kalian tonton The Long Ballade Drama ini dibintangi oleh aktor papan atas seperti The Rapadal Murad, Leo Wule, Saulusan, dan Leo Yuning Berhasil menarik banyak investor, The Long Ballade jadi drama paling populer awal tahun 2021 Diketahui bahwa proses produksi memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan di Hengdian Studio Menjadi drama paling populer tahun 2017, drama ini sukses dengan keuntungan besar Meski dengan budget super Dibintangi oleh aktris dan aktor Kawakan Yang Mi dan juga Mark Chow Keduanya sukses memerankan karakter dalam drama ini Selain itu, The Rapadal Murad juga menjadi salah satu pemeran dalam drama ini Dibintangi oleh Yang Si dan juga Deng Lun menjadi drama terbaik tahun 2018 Cerita serta setting tempat yang mengesankan membuat drama ini sukses pada saat penayangannya Bahkan sampai saat ini masih banyak pencinta drama yang menikmati drama ini Editing dan juga efek CGI yang luar biasa Membuat drama ini banyak dikantungi penggemar drama hingga saat ini Visualisasi untuk keempat alam memang sangat indah dan memanjakan mata Eteral Love of Dream Sebagai drama sequel dari Ten Miles of Beat Blossom Drama ini fokus pada cerita pasangan kedua sebelumnya Dibintangi oleh Dilraba Dumurat dan juga Feng Ngokau Drama ini berhasil menjadi salah satu yang terpopuler tahun 2020 Dengan anggaran yang besar, tahiran kostum dan setting tempat sangat indah dan juga menarik Penonton dibuat petah dengan visualisasi yang dihadirkan dalam drama dengan total 56 episode tersebut The Psychologist Ini adalah satu-satunya drama yang belum tayang dalam list Namun anggaran yang ada merupakan yang terbesar tahun ini Diketahui juga bahwa The Psychologist mengkait Yang Si dan juga Jeng Boran untuk menjadi pemeran utama drama ini Diperkirakan bahwa drama ini akan tayang pada November 2021 di platform streaming Yoku Itulah tadi beberapa drama dengan level S plus yang bisa masuk ke dalam daftar list kalian Selain drama The Psychologist, drama mana menjadi favorit kalian dari kelima daftar tadi? Silahkan komen-komen di bawah Ace of Love menjadi salah satu drama dengan level S dan pada Maret 2020 Yoku mengumumkan jika mereka akan memproduksi bagian ketiga dari The Honey Trilogy Love and the Starfall Yang merupakan adaptasi novel dengan nama yang sama Adaptasi ini dikatakan merupakan episode terakhir dari The Honey Trilogy Yang dimulai dari drama Ace of Love Diikuti dengan Skate into Love Jalan cerita ketiga drama ini tidak berkaitan Tapi Love and the Starfall Dikatakan merupakan sequel dari Ace of Love Produser Ace of Love Adiliu menjawab komentar netizen pada April 2020 Jika dia mencoba mengajak Dan Loon dan juga Yang Si untuk memintangi Love and the Starfall Tapi jadwal kedua bintang itu menjadi penghalang terbesar Karena Yang Si sibuk hingga kuartal pertama 2021 Setelah itu tidak ada lagi update tentang drama ini Hingga pada 17 Juli 2021 Andiliu mengungkap jika mereka mulai syuting Love and the Starfall Tapi dia hanya menunjukkan foto-foto pacara pemberkatan syuting Daftar para pemainnya belum diumumkan Lalu pada 28 September 2021 Jiangsu TV mengumumkan dalam konferensi untuk para investor Jika Chen Xingxiu dan Li Landi adalah dua pemberantan utama dalam drama Love and the Starfall Yoku tidak membuat pengumuman tentang para pemberantannya Jadi belum jelas apakah platform itu masih terlibat dalam pengembangan drama ini Novel itu membahas dua putri kerajaan di dunia manusia Kakak tertua bersiwat lembut dan baik Dan dijodohkan dengan klan dewa sebagai selir Adiknya pintar dan icik dan dijodohkan kepada klan iblis sebagai selir Karena ketidaksengajaan kedua putri itu dikirimkan ke klan yang salah Hal ini menghasilkan kelucuan dan juga kekonyolan dan dua kisah cinta yang indah Jangan luka